berarti kalau berisik deket kedengeran gitu ya mata tangga ya iyaaa kalau berisik deket kedengeran ya iyaaa 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 kalau berisik kedengeran selamat pagi dunia tipu tipu all around you aduh jam wah ini jamnya pulang ini harusnya sih lah udah jam 11 jam 11 udah pulang datang kantor setengah 9 sekarang jam 11 tuh waktunya istirahat abis itu pulang yaaa lu ada ada aja ada surat itu dari warga surat dari warga coba saya buka passwordnya itu plus 26 yah salah ya hahaha hahaha gapa-apa lah siapa sih yang mau hirek nyeeheeheeheek mau ngehik hihi motherfucker kayak stater motor nyeeek ini dari Muhammad Arifaldirahman wah kayaknya akun beneran nih namanya lengkap soalnya emang dasar PHP shortnya siapa yang ngadu siapa sosmed-sosmed kita yang ngatur lu enak-enak aja lu ya biarin kita mau upload-upload aja tayangan mamat gak ada yang layak tayang biar tau lu menghina rejim mamat kaca memang mamat aksara linea aksara linea aksara huruf linea alinea kali maksudnya gua kira mamat yang naik duluan ah dislike ah silahkan udah lama kita gak ada dislike ada ada aja ini dari siapa nih ada lagi dari beras sari puspito orang padang apa jawa nih beras sari puspito saya hadiahkan satu subscribe buat channel ini apresiasi buat boris albukori ini kenapa ada lagi albukori ini tolong dong gak pake albukorinya boris bukori albataki gitu bagaimana sih ini orang-orang nih ini buat guna boris ini aduh ini pasti udah jelas akun palsu nih adam zen gua unsub langsung kalo demi konten jelek-jelekin orang lain belum tentu yang dibilang jelek itu lebih jelek daripada yang ngomongin pasti gara-gara semenjak si botak udah ada di logo kiri atas bikin podcast gak usah konten pansos nyet he è he 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 kau asif marah-marah aja marah-marah aja kau urus aja itu keyboardmu dengan youtubemu ya gak usah kurusin youtubemu in channel orang lain aku pijak nanti batang leher kau ya ada ya tengok lah, aku gak bisa aku ditantang-tantang gini aku gak bisa, aku ditantang-tantang kayak gini akulah eh, ada lagi gak, gak ada kali ya udah ya, ini jamnya pulang nih, Juma udah tamat football manager udah season 2080 ngapain lagi saya nih ya masa, coba liat-liat inilah siapa tau bunda korla lagi live halo pak halo, iya silahkan duduk aduh, 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 aduh ini konten prank ya ada cewe cantik datang ke kantor ini mana sih kameranya sih? ini pasti mau ngejebak-jebak saya kan ini bentar, kalo kita prank, kita prank banting kali ya? eh, jangan! 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 maksudnya banting tulang? bener, gak boleh kalo dibatak banting tulang pamali gak sopan harusnya banting apa? tulang itu paman iya, kalo banting tulang kurang aja kurang aja aduh, mbak ini aduh, saya pikirannya kok kemana-mana hahaha saya gak bisa fokus syuting saya ini jangan kemana-mana, soalnya kok disini aja iya, iya, disini tapi iya, nunjukin jangan disini 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 mbak, kalo boleh tau dengan siapa namanya? Angela Lorenza atau Boris? Angela? Lorenza oh sorry, nama saya disini Robis oh Robis kalo nama saya boris, ntar banyak bermasalah namanya Robis Apa, Beb? Jangan dong, jangan di depan kamera Oh yaaah Bentar ya, saya Tadi namanya siapa? Angela Lorenza Angela pake A Angela berarti ya? Angela, ooo Oke, Angela Oke, nama sekolah saya? Angela Lorenza Lorenza pake Z, Zoro? Z, oke Oke, Angela Lorenza Kayak pembalap Iya, Lorenzo Kalau itu Pak main film juga Lorenzo Lamas Dina, Dina Dina Lorenzo? Siapa Dina Lorenzo? Dina Lorenza Oh Dina Lorenza Ya Allah Kalau Lorenzo Ramas tadi, tahu nggak? Enggak Renegade? Belum lahir Iya Maaf nih, bukan bermaksud kurang sopan lahir tahun kamu 95 Muda yaa Kamu berapa? Aku kelahiran 88 Wow, tua yaa Kamu 95 yaa? Tapi udah matang yaa Matang secara penampilan gitu ya Tinggal dipetik di depannya Muda yaa Muda yaa Bentar, eh Bukannya bermaksud bagaimana mengenal lebih jauh Tapi sebelumnya Zodiacnya apa? Leo 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 Ya kamu nggak usah gini Pokoknya Apaan tuh? Apaan sih? Pokoknya Leo Leo Oh kamu Leo 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 Berarti kalau Leo itu lahirnya antara tanggal 22 Juli sampai 22 Agustus gitu yaa? Aku 3 Agustus Ah, 3 Agustus Bentar yaa Pasang reminder dulu yaa Iya, iya Kan ada basa-basi buat saya DM yaa kan? Happy birthday gitu dengan basa-basi yaa kan? 12 tank gitu langsung ngucapin yaa Jadi orang pertama yang ngucapin kan? Ah, masa? Iya, kalau di visit reminder Iya, emang nanti nggak akan ada yang 12.00 lagi yang ngucapin? Kan kalau nggak ada yang tau mah nggak apa-apa Kak Ini banyak yang tau dong Jadinya dong Hei, halo kamu nih gemes deh 3 Agustus yaa 3 Agustus 3 Agustus Ya oke Emang nggak ada yang ngucapin? Ada, banyak kan ada sayangnya Angel Iya, kesayangan-kesayangan Angel jangan lupa olahraga yaa Iya kan? Iya, iya Ih, Kak Maris kok tau sih? Ih, aku kan follow pake akun fake Aku kan follow Aku love-lovin jangan lupa Walaupun Boris bawakin gelap kan Nanti ada aja netizen-netizen Budiman yang kurang kerjaan Nah ternyata sekarang disini ada challenge Untuk nunjukin following di akun fake Coba Followingnya ada siapa aja Handphone ku rusak Tiba-tiba yaa Tiba-tiba handphone ku rusak Ini handphone ku rusak Oke, Leo tadi yaa Leo Leo itu berarti orangnya Ya sebenernya ada kurangnya Leo yaa Suka Cuma kurang kamu doang dalam hidup aku Ayo Tembus Tembus Kau kejang? Hah? Kau kejang? Iya Kejang-kejang Aku capek kejang-kejang kamu Kejar-kejar Kejar-kejar Ntar yaa Aaaa Lagi-lagi Bagus Sekali lagi boleh gak sih? Aduh Modus aja sih sebenernya Tadi Tadi Mulai sekarang berarti cinta gak bertepuk sebelah tangan Tangan Udah gini Ah Emang pernah cintai bertepuk sebelah tangan? Pernah kak Dulu waktu jaman SMA Demen banget sama satu cowok Udah menyatakan Jadi kalo Leo tuh tipenya pemberani Dia tuh suka blak-blakan orangnya Jadi aku Pernah bilang kayak Eh gue suka banget sama lo Mau jadi jadi cowok gue gak? Gak takut Oh benernya takut Takut Aku yakin dia pasti nyesel sekarang Iya dong Coba kalo kamu gitu ke Gemini Disambut Dengan tangan terbuka Tidak mau 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 sama Gemini Gemini track recordnya jelek Di setiap relationship Ah Iya lagi Aku Gemini by the way Aku keliatan Oh keliatan Emang kamu Pandangan kamu terhadap Gemini Pengalaman buruk? Enggak Aku tuh gak pernah punya pengalaman Sama pasangan Gemini Tapi kalo misalkan Lihat di Tok Tok Lihat di Reels atau apa Mereka tuh suka Bikin trauma gitu loh Orang Gemini Kayak Terlalu Easy going Terlalu gampang Terlalu ramah sama semua orang Terlalu welcome Terlalu welcome Sehingga banyak banget yang come Iya kan Saking welcome nya kan Ke semua orang Oke 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 Lewa itu Tapi Gemini orangnya asik buat diajak temenan Temennya Gak usah pake status gak apa-apa Temenan aja Temenan aja Temenan beneran Iya temenan Gak usah pake Harus ada relationship-relationship Temenan aja Temenan tapi kekos ya Boleh Boleh Rumah masing-masing ya Ngobrol dulu di parkiran Mohon maaf nih Ada orang saya dari tadi ya Orang lagi ngobrol dia emang begini aja Padahal yang lagi ngomong saya Yang lagi ngomong saya Dia emang pengong Ngelatin kamu aja Nyamuk Nyamuk Bukan nyamuk Ini hamawereng 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 Leo tadi udah zodiacnya Namanya Angelina Lorenza Angela Lorenza Iya Kelahiran 95 Agustus tanggal 3 Kok saya cepet inget ya Iya Oke Berarti kalo dateng kesini Kan biasa Kita ada layanan pengaduan masyarakat Plus 26 Gitu Nah kalo Boleh tau Berarti Angelina berarti Keresahan-keresahan yang ingin disampaikan Sehingga mau menimbulkan pengaduan Gitu Kan aku orangnya mau coba jadi misterius Coba Dari Bapak yang ngulik Keresahan aku Kamu mau diulik Kamu mau diulik Ulikan aku bahaya Hei Hei Mulai dari kunci apa Kita gak pake kunci Iya kalo ngulik Biasanya pake tuner Nah auto ya Buat ngorek gitu Hei Gitu Biar motoran makin kenceng Saya tuh sering liat kamu Motoran-motoran dulu Iya Kamu kan sebagai cewek cantik Motoran gitu kan Agak-agak Gimana ya sebenernya Extra ordinary lah Langkah lah gitu Biasanya cewek kan Oga Motoran Hobi motoran dari kapan? Dari kecil? Hobi motoran dari Semenjak lulus SMA Udah mulai Semenjak lulus SMA Pas SMA juga udah mulai motoran Kalo motoran sih Waktu itu udah mulai Belajar motor-motor kopling Terus nongkrong-nongkrong Nongkrong Engga Nongkrongnya gak usah dong Ya kan motornya aja nih Kalo nongkrong kan bakat alami Memang ya Motor yang ada yang ngajarin Keluarga atau Belajar sendiri Temen Temen Papa Almarhum Papa juga waktu itu Sempet ngajarin Tapi yang lebih intensif Pas SMA Temen Temen atau mantan? Temen 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 rasa mantan Soalnya dia pas ngomong Temen tuh agak Temen Kayaknya ada sesuatu Gitu Temen Ngajarin Motor apa pertama kali diajarin? Motor kopling atau motor Matic? Motor kopling Jupiter MX Aloh Langsung motor kopling Iya Diajarin Jupiter MX Kalo ngajarin Motor nih ya Kalo mobil kan Biasanya ngajarin di sebelah kiri Aduh Iya kan? Iya kan? Itu pencet remnya Koplingnya Gitu kan Dari sebelah kiri Setidaknya Kalo motor Ya dia di belakang Aduh 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 Hei 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 Kemudian motor di belakang Waktu itu kan Jupiter MX Berarti Dia di belakang Tapi ga ada belakang juga Engga dong Itu menyalahi aturan dong Bentar dia jatuh Belan diajarin Iya Diajarin Ya gitu Iya kan? Jalan di depan dong Tapi ga depan banget Kalo depan banget kayak anak SD kan gitu ya Biar dibawa itu lagi gue ini Kepalanya di speedometer gitu Engga Gitu Iya diajarin waktu itu Cuman ya Udah sekali diajarin Abis itu udah bisa Dianya pake motor sendiri Aku pake motor sendiri juga Ah beriringan Jalan bareng-bareng Gitu ya Motoran Abis itu seneng sama motor? Iya abis itu mulai seneng Soalnya kayak Beda aja sensasinya kalo naik motor kak Kayak Lebih kena angin-angin sepoi Kayak gitu Terus juga Ya seneng aja Apalagi juga kalo misalkan Diliat orang Aku Ngerasa kayak Ih Berasa orang tuh seneng aja gitu Kalo ngeliat kan Cewek naik motor Apalagi motor gede gitu Akunya juga seneng Oh seneng sama yang gede ya? Motor Iya motor Motor kecil dengan motor gede kan beda Iya Abis itu Abis itu Belajar motor Dulu pake kopling biasa Mulai tertarik dengan motor gede Itu kapan? Mulai tertarik dengan motor gede Iya iya Gede, gede, gede Padet Itu semenjak Nah ini motor gede kan Biasanya padat-padat Bentukannya kan Iya Itu kapan? Itu semenjak lulus SMA Udah mulai kerja Terus punya uang Beli motor sendiri Abis beli motor sendiri Akhirnya Ngelancarin sampe sekarang Gitu Gak mungkin beli motor Gara-gara kerja Pasti kamu tajir kan? Enggak Enggak Aku bahkan Dulu termasuk hidup susah juga Aku sekarang Jadi tulang punggung Kan papa mama Cere Dari aku umur 3 tahun Ehm 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 Gede Gimana tayangin sih? Tolong audio tenang Melotot banget nih Orang audio Ehm 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 Ya akhirnya beli pake uang sendiri Sampai sekarang Kenapa gak kepikiran beli roda 4 Kenapa kepikirannya tetep motor? Ehm Roda 4 juga udah punya Cuman kan akunya juga Ehm Mau nanya dong Apa? Kamu kerja apa sih? Aku ikut dong Aku juga mau tau Umurnya kelahiran 95 Beli punya mobil Punya motor gede Kerja apa sih? Kerja apa? Kamu dirutnya Yamaha ya? Aku mau dong Oh gitu Jadi beli motor gede lah Iya Kan feelnya beda tuh Kalo lagi bawa motor gede Iya kan Ehm Motor aku sekarang ini Yamaha R6 Oke R6 Oke Itu suka banget sih Naik motor itu Soalnya selain Ehm Motornya juga keren Ganteng Seksi Nama motor aku Reksi Siapa? Reksi Mainaki? Gak Reksi Tau? Reksi Mainaki tau? Gak Reksi 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 Gak Gak tau ya? Oke bagus Bagus Nanti kamu pulang dari sini Kamu googling aja Taunya Boris Bokir Minta dikasih nafas buatan Minta dikasih nafas buatan Modul Mas kasih Jangan jangan Saya sembuh Saya sehat Saya sehat Jangan Dia mah Ispa Ispa Infeksi saluran pernafasan akut Jangan Jangan Tapi kan kalo kamu naik motor tadi kan Itu kan Ada banyak anggapan Cewek-cewek naik motor tuh kayak Alah cewek Membahayakan justru Cewek naik motor tuh Kadang-kadang Suka Kaku dalam bawa motor Kamu pernah ada yang ngeremehin gitu? Apalagi di geng-geng motor-motor gede gitu Kalo ngeremehin sih Sebenernya pasti ada aja ya Kan mereka juga gak ngomong langsung sama aku gitu Cuma mungkin ya di luar-luar sana banyak Terus kadang juga kalo komenan-komenan orang kayak Ah Naik motor doang lu Tapi gak Gak mengedukasi Atau gak ngerti Cara berkendara yang benar Julita hati mereka ya Sebenernya mereka sirk aja sih Gak punya motor keren kayak Gitu Banyak ya yang suka ngomongin Tapi kamu cuek aja Aku motoran aja Cuek aja orang Temen-temen aku juga baik Terus juga kalo misalkan aku suka ada event-event Aku kan juga sering ikut Event Yamaha juga kan Jadi Suka dapat edukasi juga Cara berkendara motor yang baik Yang benar Safety riding Safety first Tapi Kalo saya liat-liat nih Kan tadi hobinya naik motor Tapi Melihat wajah kulit kayaknya Bukan anak motor banget gitu Itu perawatan kamu Pasti dong Soalnya kan aku Selain Suka motoran Tapi suka merawat diri juga Sebelum dan sesudah motoran Aduh 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 Motor aja dirawat Apalagi pasangan, Kak Pasangan pasti dirawat banget ya Motor dirawat? Dirawat Dirawat Motor dirawat? Dirawat Ampe kinclong Ampe kinclong Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Aaaaaaaah mulai ngasih pas, ngasih talon di peta buta tapi mengenai perawatan diri dengan perawatan motor kamu merawat diri kamu, motor juga tadi gua bilang dirawat berarti, sebenernya kalau nggak merawat motor agak gimana gitu ya? eh jangan dong Kak, soalnya kan kalau motor ibaratnya barang kesayangan kita kalau kita berangkat kerja naik apa? naik motor kalau aku touring naik motor, jadi emang harus dirawat jadi kalau mau sering dipakai harus dirawat ya? iya kenapa sih orang-orang aneh-aneh banget, orang pikirannya ada ya kan kalau mau dipakai sering-sering harus dirawat biar suatu saat nggak menimbulkan kerusakan tiba-tiba pas lagi dipakai apalagi pada saat mau dipakai harus di servis dulu aduh aduh tapi kan kalau soal motor aku kan bukan dunia baru juga, aku kan main motor juga yaudah ayo kapan motoran ayo aku mau ayo 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 ke Alaska, ke Antarctica juga ayo nggak apa-apa nanti syuting ini gimana? biarin biarin ntar kita update syutingannya berdua aja lah pakai handphone gitu ayo 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 nah kata di Angel motornya berarti kesimpulan adalah kalau mau sering dipakai harus dirawat dirawat motornya, ya ampun lu lupanya ini jadi motornya kalau mau sering dipakai harus dirawat harus dirawat ya jadi kenapa takutnya pas lagi dipakai ada masalah ada masalah eh harus di servis jadi nggak jadi dipakai kan iya kan bener kita tuh kadang-kadang gini motor itu kalau didiemin didiemin kita cuma tahu pakai-makainya dong terus nggak diapa-apain pas mau nyalain nggak bisa susah dinyalain iya kan dulu mah sekali setelah langsung nyala langsung on dia kan itu gara-gara itu gara-gara servisnya rutin nggak? iya kalau servis rutin tapi Angel lah kan pasti nggak mau perawatan badan di tempat-tempat yang nggak jelas diantah-berantah pasti pengennya gimana ya maksudnya ke bengkel atau nggak ke tempat klinik kecantikan yang sudah ada standar operasionalnya yang resmi terjamin terus ada garansinya ya kan karena zaman sekarang nih bengkel-bengkel yang resmi itu udah ada standar operasionalnya terus ada bisa juga ada home servisnya ada home servisnya iya karena kalau servis di sembarang tempat itu bisa-bisa ini sering terjadi bukan menuduh ya diganti part-part yang tidak orisini bener banget banyak banget ya Kak iya kalau partnya nggak orisinil dampaknya melebar nanti yang harusnya rusaknya cuma satu rusaknya jadi delapan karena partnya nggak orisinil tapi bilangnya dia orisinil nah ntar akhirnya jadi apa pas dipakai jadi nggak enak jadi bermasalah jadi bermasalah betul sekali jadi besok-besok ke bengkel resmi aja warga-warga hey warga-warga plus 26 kalau servis kalian ke bengkel resmi aja oke iya karena alat-alatnya juga ini canggih alat-alatnya canggih jadi bisa dilihat secara detail misalkan kayak R6 nya kan pakai komputer pasti kan bisa dilihat secara detail yang rusak yang mana jadi nggak salah pirit nggak salah nebak-nebak bener soalnya takut kalau misalkan servisnya di tempat yang nggak jelas suka ditembak harganya gitu loh Kak ya kan artimasi harganya ador iya mati waktu dilihat bilnya lu perasaan rusaknya ini doang kenapa bilnya segini kayak beli motor baru metong ya kan iya metong eh belum lagi eh iya 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 sabar-sabar adik aku disini kok ngelag ah iya sorry tadi aku not responding udah kontrol alatnya dung dung page not phone ya iya page not phone ya iya page not phone ya nah Kak Boris kan tadi Kak Boris bilang kalau servis motor tuh harus di tempat yang resmi aku sendiri ngerasain benefitnya pada saat servis di tempat yang resmi motor kesayangan aku si reksi itu smooth banget nggak ada bermasalah sama sekali makanya eh kalau misalkan aku boleh kasih saran ke kesayangannya Angel kalau mau servis motor harus rutin karena kalau misalkan nggak rutin servisnya nanti-nanti biayanya bahkan bisa lebih besar daripada servis rutin bener servis rutin dan berjangka berdasarkan kilometer tuh penting emang iya iya soalnya kan kalau motor dipakai terus ya mesti diganti-ganti gitu ganti oli iya ganti oli ganti busi karena busi apinya udah nggak keluar gitu ya udah nggak memantik dengan sempurna dan biasa lagi kalau kalian servis di bengkel resmi itu biasanya mekanik-mekaniknya itu pasti memeriksa dulu ngecek dulu abis itu konfirmasi ke customer ini yang rusak ini bagian ininya nanti kalau ditanya gimana setelah diganti sudah kendala-kendalanya atau sudah hilang belum keluhan-keluhannya yang kemarin dikeluhkan gitu kalau di bengkel resmi ini nggak bakal asalan ganti part-partsnya ini iya tapi kadang aku tuh suka sibuk suka nggak ada waktu untuk servis si reaksi motor kesayangannya aku kak ya lalu berarti masalahnya masalahnya aku mau minta saran sama kakak cara servis motor yang simple nggak ribet apalagi buat orang sibuk kayak aku nggak tau ya nggak tau ya tau dong ada caranya ada saya datang ke rumah kamu kakak gini gini di Yamaha itu ada layanan home service namanya SKY 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 service kunjung Yamaha gitu jadi dia datang nanti ke rumah servis di rumah jadi nggak harus menyita-nyita waktu harus pergi ke bengkel gitu untuk tau bengkel-bengkel mana aja yang ada layanan SKY nya kamu buka aplikasi My Yamaha udah udah download tadi oh udah udah kak nah iya betul itu My Yamaha udah abis itu buka yang ada tulisan SKY nya ntar nongol tuh list dealernya list dealer list bengkel resminya yang paling terdekat dari lokasi aku boleh iya dari rumahnya rumahnya dimana oke ya rumahnya disitu bener nanti cari aja bengkel yang ada iya karena kalo kamu bilang di mantar banyak yang tau saya aja yang tau oke tuh udah ketahuan nah nanti ditelepon aja dealernya nanti kasih tau alamat apa mau servis segala macam nanti dateng jadi simple juga ya kak ya simple dong ya ga ribet juga mempermudah customer bukan mempersulit mempermudah gitu betul iya tapi kakak udah tau belum kalo selain itu di Yamaha juga ada layanan fast speed namanya fast speed iya fast speed fast speed fast speed jadi kayak di MotoGP gitu cepet servisnya cuma butuh 30 menitan aja tapi walaupun cepet hei warga-warga plus 26 ini bukan asal-asal cepet sudah pasti sesuai dengan standarnya Yamaha gitu bukan karena pengen ngejar cepet jadi asal-asalan ga mungkin dong teknisinya juga kan pasti kita udah trusted banget apalagi kadang kalau misalkan customer-nya cewek kayak aku yang ga mau ribet teknisinya bakal ngejelasin dengan bahasa yang lebih simple dan gampang dipahami sama customer bukan sengaja milih bahasa yang jelimet biar dia ga ngerti ya iya soalnya kadang kalau terlalu teknis gitu suka ga ngerti kan kak iya 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 banyak yang memanfaatkan kayak gitu tapi kalau teknisi-teknis Yamaha yang sudah trusted terpercaya pasti memberikan dengan bahasa yang mudah simple, sederhana jadi komunikasinya dua arah enak iya betul aku juga kan enak ya ngobrol sama kamu ya iya cocok ya tembok berlinanya bisa runtuh apalagi tembok saya nih lemes banget ini gipsum doang soalnya digedor bunyi kalau tembok kan deg 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 ini mah ada rizim berarti kalau berisik dekit kedengeran gitu ya sama tetangga ya iyaa kalau berisik dekit kedengeran iyaa iyaa kalau berisik kedengeran makanya ush jangan berisik digungkap aja biar ga berisik kalau tangis curhat gitu kan eh eh digungkap aja eh sama ada satu lagi nih kalau kamu merawat motor dengan baik dan benar gimana? beli oli jangan sembarangan itu juga itu juga kak aku udah tau dong soalnya kan motor aku yamaha aku pake olinya yamah loop ah motornya yamaha olinya yamah loop itu kaya sering denger ya kaya sering denger gitu ya senior senior iya karena yamah loop itu kan oli asli yamaha memang diciptakan untuk motor-motor yamaha seolah-olah mereka itu udah kaya jodoh gitu loh klop ya klop sudah klop gitu untuk oli yamah loop ini kalian eh kalian kamu kalau mau beli itu cukup datangin aja bengkel resminya yamaha berarti aku tinggal buka aplikasi yamaha lagi-lagi boleh terus abis gitu pilih yang fastpeed terus pilih kalau mau ganti oli yamah loop udah singkat cuma tapi jangan sampai disitu oli yamah loop ini juga hati-hati ada juga kawenya atau apa? ada lah orang-orang tidak bertanggung jawab nah kalau mau asli belinya di bengkel resmi yamaha udah pasti asli tapi kalau kamu masih penasaran buat ngecek ke asliannya kalian-kalian itu sobek aja labelnya terus kan di dalam itu ada barcode-nya ada QR-nya nah scan aja abis ntar nongol tempat buat validasi abis itu masukin unicode-nya baru kamu dapet notifikasi kalau itu oli-nya asli kalau tadi kan kita udah bahas oli ya saya sekarang nih saya ada kepikiran ini buat angel apa? gimana? jadi tertarik gak? untuk menjadi aspri disini sekretaris lah sekretaris lah gitu sekretaris ha? lu pada yang setuju setuju aja lu? setuju pak lu jangan-jangan kata lu gua juga setuju masalahnya gajinya ini gede banget pasti tadi lu job deksnya apa aja? oh job deksnya job deksnya ya sekretaris pada umumnya aja emang gimana? bantu-bantu saya butuh bantuan ya? sangat butuh butuh bantuan dibimbing dituntun misalkan ada email-email masuk gitu emang sebelumnya pernah kerja kantoran gak? enggak, enggak pernah oh enggak pernah? enggak pernah soalnya aku juga enggak betah kalau kerja di belakang meja kak maksudnya ya kan istilahnya kan kerja di belakang meja sebentar ya saya mau telepon dulu ini dong ini sendal siapa? ini sendal siapa? tolong lengkap ini sendal siapa? ada sendal bisa-bisanya kan kakinya kecil ya kecil gimana-gimana tadi gak betah di belakang meja enaknya di mana? di atas meja? bukan maksudnya kerja di kerja di luar luar sampai jatoh loh ini kan kakinya orang sewa klikon udah pada ngeliatin aja aduh bodypack gue tuh bodypack gue tuh hancur gimana-gimana tadi? iya aku maunya kerja di lapangan gitu yang ya kayak gini oh, yang moving aja gitu? yang moving gak mau rutinitas iya soalnya kadang kalau rutinitas suka jenuh atau bosen Nah itu keresahan kamu Angelina Lorenza cepat bosen Itu bosenan anaknya Enggak juga, kalau dalam kerjaan mungkin bosen Tapi kalau dalam pasangan aku satu Ini dari tadi ngomongin pasangan-pasangan terus Satu satu dua dua Satu satu dua dua Tiga tiga Banyak dong satu satu dua dua Tiga, banyak pacar Eh enggak, bodoh punya pacar gak sih? Udah Udah Sayang seribu, sayang pemirsa Tendangan-tendangan yang tadi masih jauh dari gawat Mencoba dia satu dua sentuhan namun gagal, gagal, gagal Kita lihat rupanya tadi hanya tibu-tibu sederhana Tapi jangan pantang menyerah Oh gitu Perlawanan Perlawanan masih bisa dicoba Oh perlawanan masih bisa? Wah Diberi semangat loh Enggak gitu, komentator Oh komentator ceritanya Maaf, kalau boleh tanya Ini pacar yang keberapa dalam hidupnya Angelina Lorenza? Ke.. Cengkling 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 Tengkling 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 Gimana? Nah Tengkling Tengkling Huuuh Bih Bhm Tengkling Tengkling Melayah Emang gak kecemok? Ya ampun, ditampol eke Banyak gak tau nih misi basi Bukan Gak tau Ada main game lempar pagi Belum lahir kayaknya Udah, udah lagi Tapi aku gak main game itu Oh, tadi tuh mainnya Yang kedua yang masih komplain nih main apa? ML Itu Mobile Legends maksudnya Main lompat tali Main lompat Senang sambil lompat Sakit tau Disuruh lari aja sakit Apalagi lompat Ya main Mobile Legends Oh, sama pacar? Ya Lah, sama pacar riding bareng? Ya, sering lah kayak gitu Sama riding bareng? Dia bawa motor juga? Semakin susah ya Hobinya bareng Gimana mau misahinnya coba? Gimana mau misahinnya coba? Ya udah lah, kalian nikah aja lah cepet-cepet deh Gitu deh ya Oke Angela, berarti tadi keresahannya yang bisa saya Rangkum dari awal tadi adalah mengenai motor ya Motor ya Kalau mau service waktunya susah Ada juga fitur dari bengkel resminya Yamaha SKY Service kunjung Yamaha Jadi kamu bisa dilayanin Home service gitu Terus kalau mau beli oli apalagi motornya Yamaha Pake Ya malu Ya kan Buat ngecek keasliannya tadi tuh udah dijelasin Sobek Bagian labelnya terkeluar Bercode Ada QR Code Kalian scan Nanti muncul unicode Buat notifikasi Habis itu terus keluar deh Valiasi kalau ini oli asli Begitu Sama ada Apa lagi tadi? Instagram kamu kan? Kamu Wow ya ada yang Instagram ya Kesayangan-kesayangan Angel kan banyak Gak pernah ada tindakan-tindakan yang Asusila Asal suka silakan Asusila Asusila itu berarti apa? Tidak susila kan? A itu kan enggak ya A itu tidak ya A susila Tidak susila Gak sopan gitu Tidak sesuai norma gitu Tidak sesuai norma Ya Norma kamar Itu norman Itu norman Nacan-nacan Ah kamu bisa aja nih Bisa dan terusnya Waww Gak ada? Ya kalau sampai kejadian yang melecehkan secara fisik atau langsung sih belum ada Cuman ya kalau misalkan dilihat kadang gak sengaja buka DM gitu ya Pasti ada aja kayak perkataan yang bikin kayak kok gini banget orang bisa nge-DM ya Pasti pake akun fake ya? Suka ada yang pake akun asli juga Kadang sama keluarga sama anaknya Kalo di cek iya Tapi kata-katanya Kata-katanya iya kadang yang ya Brutal lah Wah Ganas Ganas Ya geragasan ya Geragasan Berupa video? Ya foto perkataan Kata-kataan 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 Tolonglah Jangan Angel tuh dibegituin Gila lu Ya maksudnya kadang gak apa-apa sih Kalo misalkan dia Kayak gimana-gimana sama dirinya Tapi jangan biarin orang lain tau Kadang kan kayak gitu Ya urusan lu Kayak gitu Jangan komen-komen Orang itu langsung di blok-blokin Blok-blokin Kadang juga Saking banyaknya aku terima DM Di Instagram ku tuh gak bisa nerima DM lagi kak Kalo dari orang yang gak follow Atau kamu gak follow-followan Iya kalo aku gak follow-followan gitu Kadang udah gak keterima saking banyaknya gitu 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 Kayaknya 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 terakhir baru sebaiknya udah aku report sama blok dah kak Salah satu Pake plus 26 bisa Tuh dikasih ide Pake Instagramnya Akun plus 26 Belum dong kak Eh kita belum follow-followan ya Waaaah 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 Dia tuh Elisabeth pake depannya Iya 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 Elisabeth Angelina Lorenza Lorenza nih Waaaah Manyak ya followernya Manyak Banyakan kakak lah Enggak lah Followers gak akan berarti dibandingkan jadwal shooting gak Yang penting jadwal shooting Followers 356 tapi kalo schedulenya padat kan Nah itu berarti manajernya bagus Gualan Oh gitu Iya 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 Oh Oh kadang-kadang suka begini ya bangun tidur suka posting ya Iya 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 Kadang aku juga suka kasih quote unquote yang Ya jangan lupa semangat buat modal nikah kita Bangun, sayangnya Angel. Waktunya kerja buat masa depan kita. Udah bangun sih, Nih. Lah iya iya, udah bangun. Disuruh langsung kerja juga, ayo. Gak ada mundurnya ini. Suruh bangun candi langsung ya, Kak? Seribu. Oh iya bangun apa? Bangun candi, mau bangun apa juga. Bangun langsung, bangun. Tegak berdiri. Tegak berdiri. Nih emang nih, tim kreatif gua, gua pecat lama-lama. Kau lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba, leh. Kenapa ini? Hei. Hei. Ini sebenernya yang ngendaliin maksudnya sayang. Tapi. Gak ada tapi-nya, cuman kan momennya gak tepat aja gitu. Kan saya lagi ngobrol sama orangnya langsung ya, ya kan. Jadi gak fokus gitu. Sama terakhir, pertanyaan buat Angelina Lorenza. Angelina? Angelina? Angelina tuh siapa sih, Kak? Ah, sondak itu ya? Angelina sondak ya? Angela, Angela. Gimana tadi? Eh, pertanyaan lo, kok belum lihat nih? Ah, Angela tuh kalau naik motor, gaya naik motor itu seperti apa? Iya kan, motornya gini-gini. Iya, gimana? Iya gini. Bukan motor sport itu agak nunduk ya? Takut gak siap. Aduh, gak bisa ke muka. Kamu selalu motor sport? Iya, selalu. Emang demen ada sensasi. Makanya si Ros. Siapa tuh R6 kamu? Reksi. Reksi itu R6 Sexy. R6 Sexy. R6 Sexy. Singkat Reksi. Sun Morian masih suka? Masih suka. Cuma sekarang, sebenernya aku temen-temen Sun Morian juga gak gitu banyak sih. Kayaknya gak pada mau Sun Morian deh sama aku. Kenapa? Masa sih? Iya. Dikit temen untuk Sun Morian, temen main juga dikit banget. Soalnya aku juga kadang orangnya ya lebih suka di rumah aja di apart. Kayak gitu. Oh apartemen. Panjang bener, oh lu. Hah? Kalo parkir non-member susah nyarinya. Harus yang member bulanan. Jadi bisa masuk basement, parkirnya bebas. Eh sekarang satu unit bisa dua mobil. Oh satu unit bisa dua mobil. Mobil kamu berapa? Satu. Pas, satu lagi buat pacarnya. Ya. Gue dateng pake taksi online aja dah. Oh gitu. Oke lah kalo begitu Angel tadi. Problem-problem kamu. Iya. Yang service motor. Sudah langsung saya kasih ke divisi yang lain semakin ketinggalan. Yang semakin di depan. Yang semakin di depan. Yang lain semakin di depan. Gaspol. Yang lain semakin ketinggalan. Gaspol. Iya. Iya. Lalu langsung saya kasih ke mereka aja. Jadi nanti mereka bisa langsung tindak lanjut ke Angela. S.K.Y tadi? Iya, sama Fastpeed. Fastpeed tadi. Sama Yamaluk. Iya. Kalau begitu, oke. Kalau begitu, terimakasih Angel. Ditunggu. Aduh. Terimakasih. Angel, ya. Udah dateng ya. Pusing, saya. Banyak kerjaan. Belum apa-apa. Lihat tayangan di komputer itu ribet banget kayak tayangnya. Sehingga saya pusing. Gak bisa fokus kerja saya. Terimakasih, Angel. Kalau begitu. Aku yang mau kasih. Sudah dateng ke sini. Nanti ditunggu lagi. Kapan-kapan main lagi ke sini. Thank you. Coba nanti lowongan Asprey-nya ngobrol sama manajer aku. Iya, iya. Nanti aku tanyain ke dia ya. Siapa tau dia mau gitu ya. Kan kita namanya manajer, kita gak ada yang tau ya. Oke kalau begitu. Terimakasih. Terimakasih ya. Iya. Selamat pagi. Eh, mana layarnya? Oh, di sini. Namanya juga komedi. Yang nanti, dua. Hanya meng пойдin. Yang nanti. Yang nanti. Yang nanti. Tengah. Terima kasih.